Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di channel Tia Aditya Official Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan siwatul afiat ya Tanpa kekurangan suatu apapun Dan seperti biasa Di video kali ini saya akan kembali bikin video tutorial lagi nih guys Setelah cover-cover lagu Kita kembali ke tutorial Nanti kita bikin video dakwah lagi Pokoknya saya ganti-ganti ya Tidak hanya tutorial gitu Nah di video tutorial kali ini Saya tidak sendiri lagi nih Saya punya teman lagi nih ya Yang mau berbagi ilmunya dengan kita semuanya Yang bersilaturahmi dengan Bersilaturahmi di channel Tia Aditya Official Kali ini saya bersama teman saya Yaitu Kaini Si Cewe Jotek Ya namanya gitu ya Biasanya di radio Karena dia juga punya radio Sama dengan saya seprofesi ya Yang sudah mendengarkan radio streaming zona music Indonesia Itu sekarang sudah tidak asing lagi ya Dengan dia gitu Kak Aini Nah Di video kali ini tutorial yang akan kita bawakan adalah Cara menggunakan aplikasi broadcast myself Apakah broadcast myself itu Aplikasi broadcast myself itu Aplikasi untuk Kita agar bisa bersiaran ya Di Radio Wih mantap kak Iya dong Ini radio apa maksudnya nih Nah ini radionya Yaitu radio online Bukan radio tuner ya Kalau radio tuner kan radio FM AM itu ya Tapi ini radio online Nah zaman sekarang kan sudah banyak tuh Terutama di dunia tunan etra kan banyak radio Kayak jam bicara Bimbas radio Perikas radio Malindo Dan sebagainya ya Tidak bisa saya sebutkan satu persatu Pokoknya semuanya lah Gitu kan banyak radio yang sekarang asik-asik itu Radio tunan etra itu Nah itu Apakah mereka siarannya itu datang ke studionya Datang ke studio Ke studio jam bicara misalnya Jawabannya Atau studio Zona Musik Indonesia Jawabannya Tidak datang ke studio Jawabannya Siarannya itu Mereka itu di rumah Gitu ya Nah caranya Menggunakan aplikasi yang satu ini Yaitu Aplikasi Broadcast Myself Nah Broadcast Myself ini Aplikasinya Sudah gak ada ya Di Playstore ya Jadi nanti Kalau kalian ingin download Nanti taruh link ini Drive Di deskripsi Nah Ini tutorialnya Akan disampaikan oleh Sahabat saya Yaitu Kak ini Si cewek jutek Caranya bagaimana Caranya mudah kok Nanti kalau ada yang kurang jelas Bisa tanya di Kolom komentar Atau juga bisa Ditanyakan Menghubungi Nomor yang nanti akan saya Centumkan Di deskripsi video ya Gitu Di deskripsi video Nanti Ada nomor WA ya Yang akan saya centumkan gitu Nah Bagaimana tutorialnya Penasaran kan Langsung saja Ini dia Cikidok Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat hari ini Untuk teman-teman Atau sahabat-sahabat Tio Aditya Official Apa kabarnya Di hari ini Semoga terkabar Sehat Dan Tanpa kurang Satu apapun Oke Sebelumnya Terima kasih banyak Aku ucapkan Untuk Bang Tio Yang sudah mengizinkan Aku untuk membagikan Tutorial disini Dan sebelumnya Perkenalkan dulu nih Teman-teman Namaku Aku Aini Si Cia Jotek Biasa dipanggil Aini Sama Teman-teman Yang lainnya Dan kali ini Aku akan berbagi Tutorial Untuk teman-teman Semuanya Cara menggunakan Atau cara Bersiaran Dengan Handphone Android saja Jadi Cara menggunakan Aplikasi Yang bersiaran Atau untuk Bersiaran Dengan menggunakan Handphone Android saja Mungkin Teman-teman Sudah tidak asing lagi Ya teman-teman Dengan Aplikasi ini Tapi Mungkin Yang teman-teman Ketahui selama ini Hanya bisa bersiaran Dengan menggunakan Laptop Ataupun Komputer Kali ini Kita bisa bersiaran Dengan menggunakan Handphone Android Untuk Aplikasinya Itu Nama aplikasinya Sendiri Adalah Broadcast Myself Ya teman-teman Tapi Sebelumnya Aku disini Menggunakan Pembaca layar Jesu Teman-teman Atau Teman-teman Bisa sesuaikan Nanti dengan Talkback Karena Ada Kelemahan-kelemahan Yang terdapat Di pembaca layar Tersebut Kelemahan-kelemahannya Apa Nah Ada tombol Yang tidak dibacakan Oleh Talkback Tapi Dia dibacakan Oleh Jesu Gitu ya teman-teman Nanti akan kita Ulas satu per satu Dan Ini dia Untuk Tutorialnya Oke teman-teman Ini dia Bentuk Penampakan Dari Broadcast Myself Ini Jadi Seperti Yang aku bilang Tadi teman-teman Ada yang Tidak bisa Dibacakan Dengan Jesu Tapi bisa Dibacakan Dengan Talkback Ada yang Tidak bisa Dibacakan Dengan Talkback Tapi bisa Dibacakan Dengan Jesu Nah Untuk Teman-teman Yang umum Nanti Disesuaikan Aja Karena Ini Sama Mungkin Fungsinya Saja Yang Berbeda Atau Penggunaan Pembaca Layar Dengan Orang Umum Saja Yang Berbeda Kalau Orang Umum Ini Hanya Cukup Dissentuh Sekali Sentuh Tapi Kalau Pengguna Pembaca Layar Itu Dipencet Dua Kali Baru Bisa Dioperasikan Cuma Itu Perbedaannya Oke Kita Langsung Saja Geser Ke Kiri Nah Terus Bedanya Lagi Kalau Untuk Pembaca Layar Itu Dia Cara Mengusapnya Dengan Mengusap Ke Kiri Dan Ke Kanan Nah Sementara Untuk Orang Umum Itu Mengusapnya Ke Atas Dan Ke Bawah Oke Kita Langsung Saja Ke Kerjanya Kita Geser Ke Kiri Fader Biotrex Ini Untuk Pembaca Layar Jesu Ini Dibacakan Fader Biotrex Ini Sama Dengan Volumetrex Teman Teman Tapi Kalau Untuk Talkback Ini Tidak Dibacakan Ya Teman Teman Nah Cara Menggunakan Ini Untuk Orang Umum Ini Hanya Digeser Cukup Dissentuh Cukup Dissentuh Yang Berwarna Putih Ini Terus Digeser Ke Kiri Dan Digeser Ke Atas Dan Ke Bawah Sorry Yang Berwarna Putih Di Tengah Tengah Ini Teman Teman Tapi Pengguna Pembaca Layar Ini Caranya Di Pencet Dua Kali Di Nah Geser Ke Atas Geser Ke Bawah Terus Kita Lanjut Lagi Broadcast Tombol Broadcast Tombol Ini Kalau Kita Connect Teman Teman Kalau Kita Connect Di Orang Normal Atau Orang Umum Ini Berubah Tombol Berubah Berwarna Biru Yang Hitam Yang Hitam Ini Teman Teman Tapi Kalau Untuk Teman Teman Yang Menggunakan Pembaca Layar Khususnya Ini Untuk Talkback Karena Untuk Jesus Sendiri Tidak Dibacakan Kalau Untuk Talkback Kalau Dia Sudah Berbicara Connected Itu Berarti Dia Sudah Connect Tapi Kalau Dia Berbicara Disconnected Itu Berarti Dia Tidak Connect Oke Kita Lanjut Father Biomix Nah Ini Sama Fungsinya Dengan Father Track Mix Tadi Eh Track Mix Father Biomix Tadi Ya Teman Teman Jadi Fungsinya Sama Tidak Ada Yang Berbeda Cukup Ditahan Ketuk Dua Kali Dan Tahan Lama Setelah Itu Geser Atas Geser Bawah Nah Untuk Orang Umum Sama Sesuaikan Saja Jadi Panel Yang Putih Ini Apa Ini Namanya Ya Pokoknya Itu Ajalah Bisa Disentuh Dan Digeser Ke Atas Bisa Digeser Ke Bawah Ini Untuk Mic Teman Teman Biasanya Kalau Aku Bersiaran Ini Aku Naik Full Sesuai Kepala Ini Sesuai Dan Untuk Track Itu Yang Bawah Ini Putih Yang Bawah Ini Sesuai Dengan Garis Putih Yang Di Bawah Itu Tergantung Dari Kenyamanan Dari Teman Teman Nanti Yang Mau Bersiaran Seperti Apa Oke Kita Lanjut Lock Track Button Nah Fungsinya Tombol Lock Track Button Atau Lock Tombol Yang Pertama Ini Untuk Mengunci Volume Track Jadi Kalau Misalnya Ini Berwarna Hitam Berarti Itu Normal Tapi Kalau Misalnya Dia berubah Warna Menjadi Biru Kalau Dipencet Itu Berarti Tombol Lock Sudah Terkunci Dan Itu Ada Tulisan Tadi Di bawah Untuk Jesu Tidak Dibacakan Tapi Untuk Talkback Pasti Dibacakan Contohnya Lock Track Atau Lock Lock Track Button Contohnya Seperti Itulah Oke Kita Lanjut Normalkan Dulu Mute Nah Ini Kalau Misalnya Kita Pencet Ini Berubah Menjadi Warna Biru Untuk Orang Normal Tapi Kalau Untuk Pembaca Layar Itu Track Mute Track Mute Artinya Track Mati Itu Mati Hanya Di Handphone Kita Saja Atau Diam Di Handphone Kita Saja Tapi Kalau Misalnya Kita Terhubung Ke Server Itu Dia Tidak Diam Tapi Tetap Lanjut Musiknya Berjalan Kita Kita Normalkan Dulu Oh Ya Tadi Aku Sempat Kelupaan Untuk Tombol Broadcast Itulah Yang Menghubungkan Kita Ke Broadcast Itu Ke Server Tombol Broadcast Tadi Yang Menghubungkan Kita Ke Server Dan Membuat Kita Bisa Bersiaran Kalau Dipencet Itu Sama Berubah Menjadi Biru Dan Connect Ataupun Disconnected Oke Kita Lanjut Move 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 Nah Kalau Kita Pencet Satu Kali Itu Cuma Berwarna Biru Ini Track Apa Sih Itu Track Untuk Next Track Auto Next Itu Tulisannya Terus Kalau Kita Pencet Satu Kali Lagi Dia Track Mode Auto Random Nah itu tulisannya Yang pertama tadi Track mode auto next Dari lagu 1 ke lagu 2 Dari lagu 2 ke lagu 3 Terus berikutnya Terus track mode auto random Jadi dia tuh acak Untuk pemutaran lagunya Oke kita normalkan lagi Stop track button Untuk stop Untuk stop ini teman-teman Nanti kalau misalnya teman-teman Salah menghadirkan lagu Atau tidak ingin menghadirkan lagu tersebut Yaudah tinggal di stop aja Dengan menggunakan tombol ini teman-teman Lock match button Nah sama fungsinya dengan Lock track button tadi Itu kalau misalnya dia berubah menjadi Normal itu berarti Tombol micnya Atau volume micnya terkunci Tapi kalau misalnya Dia ini mati Dia tidak terkunci teman-teman Oke kita lanjut Spasi Spasi ini tempat Lagu-lagu nanti yang akan tersusun Teman-teman Settings Settings Oke untuk settings Kita geser ke kanan Kalau tadi kita geser ke kiri Nah kali ini kita geser ke kanan Nah track folder Ini Karena aku baru habis install Berarti kita harus cari dulu nih Memori kita Ini kita klik satu kali Nah ini kita diarahkan ke Memori internal kita teman-teman Tapi kalau aku menyimpan Lagu-lagunya di External atau di kartu SD Berarti aku ketik Parent lagi Lagi Nah baru aku bisa menemukan Nah ini dia memoriku teman-teman 04030201 Oke kita klik Nah disini ya aku nyimpan Nah aku klik movies ini aja ya teman-teman Biar gampang Ini ada 8 audio Nah setelah kamu klik Ini tuh Kamu scroll terus ke bawah Nah sampai ada Cus Setelah itu Cus Nah nanti dia akan muncul di Beranda kamu Oke kita lanjut Microphone again 0.0 Mikrophone again Set microphone again Set microphone 0.0 Sleater posisi 50 Nah Kalau aku biasanya pakai di Kemajuan 65 60 Setelah itu kita oke kan Oke tombol Ini tergantung dari kenyamanan teman-teman ya teman-teman Kalau misalnya teman-teman Suaranya ingin agak sedikit memantul Apalagi teman-teman yang menggunakan pembaca layar Nah teman-teman bisa gunakan di volume microphone nya ini Di 30% Eh Ya 35% teman-teman Tapi kalau teman-teman yang tidak menggunakan pembaca layar Ingin suaranya memantul Agak sedikit memantul Ya bisa digunakan di Seperti yang aku gunakan Di 65% ya teman-teman Atau 2,0 2,0 DB Oke kita lanjut Oke ini jangan diganggu Udah cukup Set microphone again nya Set microphone 0.0 Sleater posisi 50 50 Kalau misalnya kita Kemajuan 55 60 Nah 55 Tapi jangan diganggu-ganggu ya teman-teman Namun kalau kita naikin pun itu gak Berpengaruh sih sebenarnya Kalau menurut yang aku dengar ya Tapi aku gak tau juga Karena Dari ilmu yang aku pelajarin dari teman-teman sebelumnya Ini tuh jangan diganggu-ganggu Cukup di 50 Aja 50% Oke kita oke kan Output mode Oke Select output mode Select combo box ICHAS V2 server Combo box ICHAS V2 server ya teman-teman Oke kita klik Combo box ICHAS V2 server ini Ini sama dengan daftar tarik turun Nah Jadi kalau misalnya teman-teman Mau bersiaran Teman-teman bisa pakai ICHAS V2 server Tapi kalau teman-teman Mau recording Teman-teman bisa pakai File output Select output mode Nah setelah itu Teman-teman oke kan Tapi kalau teman-teman Itu untuk recording ya teman-teman Tapi kalau teman-teman Mau Siaran Pakai yang ICHAS V2 server tadi Oke Ini gak aku oke kan ya Karena nanti aku mau masuk ke settings Makanya aku gak oke kan Kita kembali aja Kembali tombol Oke setelah itu kita ke Broadcast myself Output settings Settings Broadcast myself Oke kita ke ICHAS V2 server Hostname Hostname Enter server hostname Menampilkan keyboard Indonesia QWERTH Kita hapus Hapus dulu ya teman-teman Agak sedikit Lama ya Aku menghapusnya teman-teman Karena Pembaca layarku ini Aku gak tau Entah kenapa Sering banget Macet-macetnya Makanya Aku gak bisa cepet-cepet Karena aku Pake pembaca layar Yang bukan versi Handphone ku Teman-teman Aku pake pembaca layar Yang versi Android 6 ke bawah Jadi makanya Macet-macet Di handphone ku Tapi gak apa-apa Semoga aja Nanti bisa ini ya Oke Kita lanjut Ke tutorial lagi Nanti untuk hostnamenya Kita isi sesuai dengan Hostname radio Jadi kita isi dulu SV SV5 Titik Karena aku kerjanya Di zona musik Indonesia Jadi aku isi Zona O-O-N-N-A-A-M-U-U-S-I-I-C-C-I-I-N-N-D-D-O-O-N-E-S-I-I-A-I-T-I-C-C-O-O-M Kembali tombol Keyboard SV5 Zona musik Indonesia Dot com Kotak edit Nah Ini ya Tempat kerjaku Jadi Kita okekan Not cast myself Lanjut lagi Port Enter server port Menampilkan keyboard telepon Oke Untuk portnya Kita hapus dulu 0 dihapus 0 dihapus 8 dihapus Nah Misalnya Portnya ini Dari radio Aku lupa ya Port Radionya itu Berapa Tapi Karena ini aku buat tutorial Jadi aku isi asal-asalan aja ya teman-teman Misalnya aku isi 8 2 3 5 Kembali tombol Enter keyboard 8 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 9 9 10 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 15 16 17 17 17 17 17 oke, setelah itu kita okekan selanjutnya kita ke username username ini kita bisa request ya ke pemilik radio kita jadi bisa sesuai dengan nama kita contohnya aku pakai namaku ya kita hapus dulu yang ini nah, aku pakai misalnya aku shift dulu ya teman-teman shift ini gunanya untuk biar aku, karena aku tuh pakai huruf besar di depannya teman-teman makanya aku shift-kan, tapi ini tergantung dari teman-teman sih oke, ini 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 tanpa spasi ya teman-teman oke setelah itu kita okekan password password ini juga bisa sesuai dengan keinginan kita oke kita hapus dulu misalnya aku pakai tanggal-tanggal aja ya teman-teman aku pakai 26 08 1 8 18 kembali tombol keyboard 260.818 kotak edit nah oke kita okekan broadcast myself auto reconexion pro version on connection file nah, karena aku menggunakan broadcast biasa jadi ini tuh gak ada kotak centangnya teman-teman tapi kalau misalnya kita menggunakan broadcast pro pasti ini tuh bisa dicentang ya auto record pro version katanya gitu ya berarti ini untuk aplikasi broadcast pro teman-teman mp3 encoder bitrate 160 bits nah untuk mp3 untuk mp3 encoder bitrate nya atau bitrate nya oke selek mp3 encoder bitrate selek combo box 160 bits nah untuk radio aku pakai 64 bits tidak dicentang 64 kbps ya teman-teman teman-teman walaupun di broadcast itu sebenarnya normalnya 128 dan untuk lagu-lagu yang kita download pun harus yang 128 teman-teman kalau di atas 128 itu nanti suaranya pasti akan kayak suara tikus tapi kalau di bawah 128 suaranya akan membesar dan aduh untuk kbps yang aku pakai di radioku memang 64 oke kita okekan 64 oke kita okekan oke oke kenapa kita pakai di 64 di radio kita kata orangnya selain menghemat kuota kita itu juga bisa menghemat kuota pendengar dan itu pun lebih ringan walaupun standarnya itu pakai yang 128 di broadcastnya teman-teman tapi memang itu udah aku rasakan teman-teman semenjak aku pakai yang kbps 64 ini aku jarang banget yang namanya disconnect atau terputus dari server teman-teman tapi kalau misalnya aku pakai yang kalau misalnya aku pakai yang 128 itu aku masih sering terputus dari server gitu teman walaupun di kita begitu ya teman-teman jadi walaupun di kita itu masih connect tapi lagu-lagu yang kita hadirkan di handphone kita itu akan putus-putus nyampe-nya di server kita oke kita lanjut metadata temple song artist nah ini bisa kita jadikan oke kita hapus dulu yang ini ya teman-teman song artist nya hapus semua ya oke seperti biasa tadi aku shift dulu sebenarnya kalau untuk membaca layar itu sama aja teman-teman walaupun di shift ataupun enggak tapi bacanya sama tapi kalau untuk yang melihat layar itu ada bedanya ya teman-teman itu terlihat dari kerapian tulisan kita gitu ya shift diaktifkan shift di nonaktifkan bersama ai n bersama ai i bersama ani spasi bersama s i si c e si c w si cewek si cewek si cewek spasi si cewek j u j u t j u e j u t k j u t oke kembali tombol keyboard lift dari cancel tombol lift dari studio satu bersama ini si cewek juta kotak edit nah oke kita okekan nah udah teman-teman jadi ini nanti ee hostname s 8.230 buffer size buffer size x8 lift maker pro version maker stream while connected tidak tersedia nah ini tuh untuk broadcast pro ya teman-teman lift maker folder storage emulatet garis miring garis miring bro adjust myself nah ini live record folder teman-teman jadi kalau misalnya kamu mau nge live atau kamu mau record sambil live itu bisa nanti selama 2 jam itu kamu akan di record gitu ya kalau kamu aktifkan yang nah yang ini tapi kayaknya kalau untuk broadcast ini broadcast biasa aku belum pernah coba tapi untuk broadcast pro ini dia bisa teman-teman oke kita kembali ke beranda nah ini dia lagu-lagu yang sudah aku masukin tadi teman-teman nah back sound kultum karena aku biasanya ngedit back sound kultum aku pakai ini nah back sound ini tuh entah ini buat apa kemarin nah jingle indonesia entah ini buat apa kemarin aku kasih-kasih nama begitu juga untuk kebawahnya teman-teman oke teman-teman terima kasih banyak untuk kamu yang sedang ngikutin tutorial aku dari tadi semoga tutorial ini bermanfaat untuk kamu dan jangan lupa juga untuk selalu subscribe channel Tio Aditya Official kalau kamu ngerasa suka dengan tutorial yang aku bagikan silahkan di like tapi kalau kamu merasa kurang puas dengan tutorial yang aku bagikan silahkan di komen di bawah ini apa-apa saja sih yang kurang dari tutorial yang aku bagikan kurang penjelasan atau kurang apa bisa di komen di bawah ini terima kasih untuk teman-teman semuanya sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih untuk kak ini yang sudah membagikan tutorialnya kepada kita semua penjelasan tambahan dari saya yang tadi waktu yang pertama kali pas digeser ke kiri itu pada view tracks itu kegunaannya untuk suara lagu yang kita puter untuk back sound yang kita puter katakan kita kalau siaran itu pasti back sound kita kita kecilkan agar suara kita terdengar kalau mic tadi sudah jelas kalau further view tracks itu untuk suara musik kita jadi nanti kalau pembaca layar itu nanti diketuk dua kali itu seret ke bawah untuk mengecilkan audionya terserah terserah kita untuk mengecilkannya itu ya dikecilkan sedikit atau bagaimana pokoknya waktu kita siaran itu suara kita terdengar jelas ya menggunakan further view tracks itu ketuk dua kali tahan seret ke bawah untuk mengecilkan ke atas untuk membesarkan suara musik yang kita putar gitu itu saja penjelasan tambahan dari saya mana kalian ada yang kurang paham dengan tutorial tadi ada yang kurang jelas bisa menghubungi saya dan bisa juga nanti di kolom komentar ya tulis saja apa yang kurang jelas atau ke nomor yang akan saya cantumkan nanti di kolom deskripsi terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh see you next time and bye bye